Pemirsa mantan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono resmi ditugaskan sebagai utusan khusus Presiden untuk Kerjasama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Keputusan tersebut tertuang dalam Kepres No. 39 Garis Miring M Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 11 Juni 2024. Presiden Jokowi Dodo resmi menugaskan mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono sebagai utusan khusus Presiden untuk Kerjasama Internasional Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Keputusan itu tertuang dalam Kepres No. 39 Garis Miring M Tahun 2024 yang ditandatangani 11 Juni 2024. Dalam keterangannya, Koordinator Staff Sus Presiden Ari Dwi Payana mengungkapkan ada sejumlah tugas yang harus dilakukan Bambang Susantono sebagai utusan khusus Presiden, salah satunya mendorong masuknya investasi asing masuk ke IKN, serta melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kerjasama Internasional Pembangunan IKN yang diberikan oleh Presiden. Seperti diketahui, Bambang Susantono dan Doni Rahajo resmi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden Jokowi mengatakan ada alasan pribadi dibalik mundurnya dua pucuk kepemimpinan otorita IKN tersebut. Sebagai gantinya, Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai PLT Kepala Otorita dan Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Jakarta Tim Liputan IDX Channel